Intro Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, perhatikan ratusan warga binaan di lapas Nusa Kambangan yang positif COVID-19. Ia siap membantu dan inginkan para warga binaan, ASN, dan pegawai lapas mendapat prioritas vaksinasi COVID-19. Intro Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, siap membantu Kemenkumham membantu ratusan warga binaan di lapas Nusa Kambangan yang positif COVID-19. Hal itu disampaikan Ganjar saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Ayus Pahrudin, di ruang kerjanya, Jumat 26 Mar 2021. Pihaknya mengatakan sudah dikomunikasikan dengan Kekan Wil Kemenkumham terkait kasus ini. Berdasarkan laporan, ratusan warga binaan positif COVID-19 tanpa gejala dan sudah diisolasi. Ganjar menawarkan untuk segera komunikasi jika membutuhkan bantuan. Meskipun Kekan Wil sudah bekerja sama dengan Pemkap Cilacap. Ia meminta adanya pengetatan dan melarang adanya tamu berkunjung. Terdapat juga usulan vaksinasi bagi ASN dan pegawai lapas serta warga binaan untuk diprioritaskan di vaksin COVID-19. Hal itu karena warga binaan sangat rentan terkena COVID-19 dengan kondisi banyak orang dilapas. Maka tadi ada usulan untuk mereka juga menjadi pruritas untuk dilakukan vaksin yang tentu saya kira kita dukung lah ya. Nanti kita usulannya kita dorong. Dan beberapa warga binaan yang satu kamar itu banyak sekali. Itu sangat rentan sekali. Maka sekarang pencegahannya mereka tidak boleh bertemu dengan pengunjung. Maka betul-betul mereka dalam situasi yang isolated gitu ya, diisolasi. Maka yang bisa mencegah siapa ya? Pegawai lapasnya. Kalau pegawai lapasnya bisa mencegah, tidak bisa kontak langsung dengan mereka, makanya akan mengganti. Namun demikian tadi usulan paklah randir, karena ini menjadi kelompok rentan, baik juga mereka untuk mendapatkan pruritas dari vaksin. Sementara itu Kekanumil Kemenkumham Jateng Ayus Pahrudin mengatakan, terdapat 235 warga binaan LP di Nusa Kambangan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah hampir separuhnya sudah mulai sembuh. Mereka di isolasi dan rutin diberikan vitamin. Ia juga mendukung untuk dilakukan vaksinasi karena mereka kelompok yang rentan terkena. Sekarang mereka kan sudah di pertama mereka semuanya yang sudah positif itu tidak ada yang bergejala. Kebetulan ada blok khusus yang sudah memang disiapkan untuk isolasi. Itu hanya di satu lapas, lapas kembang kuning. Dan mereka semuanya sudah di isolasi, kemudian diberikan vitamin yang cukup dan stok vitamin kita untuk sampai saat ini masih cukup untuk 3 bulan ke depan. Jadi mudah-mudahan nanti setelah 14 hari kita akan tes lagi, mereka mudah-mudahan sudah negatif. Sebelumnya, kluster COVID-19 muncul di lapas Nusa Kambangan, Cilacap. Ratusan warga binaan dan pegawai yang ada di tempat itu dinyatakan positif COVID-19. Kasus terbanyak diketahui berada di lapas kembang kuning. Namun, sejak pandemi lapas tidak menerima kunjungan kembali. Semua kunjungan dilakukan dengan virtual, namun hal itu tidak menutupi kemungkinan jika virus dapat melanda ke lapas. Dari Semarang, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.